Intro Menjadi support, memang sebuah role yang sering luput akan sebuah sorotan Ia jarang melakukan suatu kill, namun kehadirannya sangat terasa bagi rekan setimnya Dengan kombinasi yang baik dengan para damage dealer, keberadaan hero support bisa menjadi mimpi buruk bagi setiap hero lawan Jika dulu hero support identik dengan sebuah heal, kini mereka tidak hanya bisa berperan sebagai healer saja Hero-hero ini bisa memberikan buff menguntungkan bagi hero sekitarnya, atau juga bisa melakukan disable secara masif terhadap musuh Dan kali ini kami akan membahas mengenai 5 hero support Mobile Legends terbaik sejauh ini Dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari kami Si cantik Raffaella ini adalah salah satu hero support yang selalu menjadi hero favorit dari setiap kalangan pemain Meski berstatus support, hero ini nyatanya sangat mematikan Dan juga mampu berduel satu melawan satu dengan setiap musuh ataupun lawan Kehadirannya dalam suatu mes game permainan, yaitu tentu sangat membantu bagi kemenangan sebuah tim yang kita andalkan Skill pasif berupa Heaven Blessing milik Raffaella, yaitu dapat memperlambat gerakan dari setiap musuh ataupun lawan Ditambah Light of Rebellion yang mampu memberikan 250 magics damage kepada 3 musuh di sekitar ataupun kepada hero lawan Dan juga Holy Healing yang sangat dibutuhkan untuk meregenerasi kapasitas health bagi dirinya sendiri dan juga hero kawan di sekitar Yang terakhir yaitu ada skill ultimate, Raffaella berupa Holy Baptism Mampu menghasilkan 460 poin magics damage dan juga sekaligus menggunakan target selama 1,5 detik Yaitu kepada semua hero lawan pada suatu mes game permainan SS hadir sebagai hero support Mobile Legends dengan efek ability yang terbilang cukup tinggi Hero yang satu ini tidak hanya berguna untuk membantu dari setiap hero tim kawan Akan tetapi hero ini juga mampu menjadi fighter maupun assassin sekaligus jika dibutuhkan Skill yang ia miliki membuatnya bisa menjadi penyelamat bagi setiap tim kawan Dan juga sekaligus menjadi pembunuh bagi setiap tim lawan Skill pasif SS berupa The God of Moon Elfeth Yaitu skill ini mampu menghasilkan 450 poin magics damage kepada target sementara memperlambat gerakannya Didukung dengan skill active Moonlight Inertion SS dapat mengisi energi bagi hero kawan yang berada di sekitar Sekaligus menyerap energi dari setiap musuh yang terkena dari skill miliknya tersebut Sementara domain of Moon Goddess Yaitu dapat menghasilkan 350 poin magics damage bagi setiap musuh Serta skill ultimate yang dimilikinya yaitu bernama Blessing of Moon Goddess Skill ini terbilang cukup efektif untuk melumpuhkan serangan maupun pertahanan dari setiap hero tim lawan Si imut Lolita ini memang tidak begitu populer bagi setiap kalangan pemain Hero support dengan senjata palu raksasa ini memang kerap diremehkan Padahal Lolita bisa begitu berguna bagi sebuah tim kawan Jika skill yang dimilikinya dapat dikuasai dengan baik bagi setiap tim lawan Skill pasif Lolita adalah New Manion Energy Core Skill ini terbilang cukup berbahaya bagi setiap musuh Ditambah dengan skill active energy rocket, protective shield, dan skill ultimate New Manion Dust Sangat mampu membantu hero kawan membunuh musuh dengan magics damage dan efek slow yang dihasilkan Setiap skill yang dimiliki oleh DG yaitu terbilang sangatlah dewa Sehingga menjadi langganan setiap orang jika harus menggunakan hero support yang satu ini Dengan skill yang dimilikinya, DG bisa dengan mudahnya memutar balikan keadaan suatu war Yang pada awalnya kalah menjadi menang Ditambah dengan skill ultimate yang dimiliki oleh DG Akan memberikan immune crowd control kepada rekan satu tim di sekitarnya selama 2,5 detik Tidak hanya itu, skill itu juga akan memberikan rekan satu timnya dengan sebuah shield Yang dapat menyerap damage cukup besar yaitu selama 5 detik Dengan skill ini, hero Lancelot pun akan seketika menjadi tank DG juga merupakan salah satu hero yang dapat dibilang tidak bisa mati Jika ia mati, DG pun tidak kembali ke base Melainkan berubah menjadi telur yang sangat menyebalkan Skill yang paling berguna bagi DG yaitu adalah jurus keduanya yang bernama reverse time Yang mampu mengembalikan lawan ke titik yang diinginkan Skill yang ini juga tentu sangatlah berguna dalam keadaan suatu war Ataupun dapat melakukan geng dan mengonter hero-hero yang suka kabur seperti halnya Harley Ini dia hero support terbaik di game Mobile Legends sejauh ini Yang kebetulan juga, hero ini merupakan salah satu hero yang baru muncul beberapa waktu yang lalu Angela memiliki skill pertama yang memberikan damage kepada hero musuh Dan juga sekaligus memberikan efek heal kepada hero kawan Skill keduanya membuat lawan menjadi melambat dan akhirnya terkena soon berkat output skill yang dimilikinya Yang paling membantu tentunya adalah skill ultimate Angela yang memungkinkan ia masuk ke dalam hero kawan Dan juga sekaligus memberikan mereka shield yang sangat tebal Dan juga Angela tetap bisa menyerang dari setiap hero musuh Dan juga sudah terbukti Angela adalah hero support yang sering terkena Bennett sebelum memulai permainan Angela merupakan seorang hero support Mobile Legends yang sangatlah unik Berbeda dengan hero support yang lainnya yang lebih mengandalkan akan potensi heal Angela lebih banyak mengandalkan permainan dengan staking Mengandalkan permainan dengan poke Dan juga mengandalkan permainan dengan disable Heal yang ia miliki bisa dianggap sebagai bonus tambahan Karena potensinya tidak terlalu besar Dan juga memiliki sejumlah batasan dalam suatu match game permainan Terima kasih telah menonton!